Oke guys, jadi aku baru beres mandi dan udah salin Dan Alhamdulillah udah beres kegiatan Udah ternyata hujan Deres banget lagi Ya makin deres, tapi Malah keluar matahari Semoga aja hujannya gak lama Biar aku bisa ngelanjutin kegiatan aku hari ini Biar cepet beres dan Mantap banget Keren Oke guys, jadi kali ini aku bakalan beresin Depannya yang masih Rumput-rumput gitu dan Untuk aku tanemin Kayak singkong atau segala macam gitu deh Tetap terus ikutin video garis petulang Sampai di akhir video Tidak Tidak selamat menikmati 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 oke guys oke guys oke guys jadi makanan sore hari ini makannya yang sederhana banget jadi semuanya serba dari alam dari terongnya terus jenggolnya dan cabenya juga tidak selamat dari alam ini tanpa lauk apapun penikmatan yang tidak terlalu selamat menikmati 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 Jadi aku baru beres wudhu Terus mau sholat dulu Ntar habis sholat Baru mau bikin Nah terang Baru juga mau maghrib Eh udah maghrib Abis Abis bikin Salah Abis sholat Aku mau bikin sambal Terus juga mau masak nasi lagi Untuk makan malam Aku tuh sehari makan 3 kali 3 bukan 2 Jadi tadi jam 11 itu makan Tadi sore juga makan Dan malamnya makan lagi Sekitar jam 7 jam 8an Pokoknya tetap terus ikutin Video gadis petulang Blowing banget Tetap terus ikutin video gadis petulang Karena insyaallah Kegiatan malamnya dibanyakin Kalau adek aku gak takutan orangnya Karena Apa sih Yaudah deh Aku mau sholat dulu Biar Agak tenangan gitu ya Oke guys Jadi kita mau masak nasi dulu Dan Untuk makan malam Habisnya aku mau nyambel Nyambelnya bukan nyambel terasi sih Kalau misalkan tadi sih pakai rampai Kalau sekarang enggak Jadi kalau misalkan aku biasa sebutnya itu sambal dempul Jadi bukan dempul bedak ya Atau dempul-dempul Kayak Apa ya Rembok gitu Nah sesuai request juga Aku bikin api unggun di depan rumah pohon sana guys Jadi Untuk Menghalau binatang Terang bulan guys Pas banget lagi di atas rumah tangan Iya Ao Sali Atas rumah tangan Yada I I I Oke guys Jadi ini malem ketiga aku di rumah pohon yang baru ini Barang bocil petualang yang kenakut Tapi katanya imut-imut Oke guys Kalau untuk suasana sih menurut aku Lebih nyamanan disini ya Dan menurut aku kayak lebih aden gitu Suasananya disini dan Apa ya Lebih enak aja gitu Kalau misalkan di rumah pohon yang sebelah sana tuh Kayak pengap Mungkin karena Di dalam hutannya Apa sih kayak di tengah-tengah Hutan banget karena itu masih bimbun banget Kalau misalkan di sini tuh Kayak udah aku buka babat-babat ini gitu lah Tapi aku disini gak ada mangin pohon Dan Mantap banget disini Selatan Tidak 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 Oke guys Jadi ntar Habis makan ini Aku bakalan eksplor Keliling Rumah pohon ini Kalau misalkan suasana malam itu kayak gimana Karena Karena untuk pemetaan juga Supaya kita lebih tahu suasananya itu kayak gimana disini Dan Supaya aku bener-bener yakin Kalau misalkan disini tuh bener-bener aman Dan aku meyakinkan kalian Kalau emang disini tuh Itu bener-bener aman Kalau ada aku gak rewel Oke guys Jadi Gak di rumah pohon yang lama Gak disini Itu Burung hantunya selalu nemenin aku Di setiap malam Jadi Kayaknya sih Di Setiap hutan itu Kalau misalkan malam Pasti ada Tapi aku kurang tahu juga sih Pokoknya Semua hutan yang aku pakai Untuk cover night Pasti aku selalu temenin Dengan burung hantunya Coba dengerin deh Tuh Pokoknya sekitar jam 7 Atau abis mandrik gitu Dia pasti selalu Luar Yang penting Tetap berpikir positif aja Dan jangan panik Oke guys Jadi Sambil nunggu nasinya mateng Aku mau Masak Eh Mau masak Aku mau bikin Sambil Dempulnya dulu Jadi bahan-bahannya itu Cukup pakai Cabai Garam Sambil nunggu nasi Sudah Sambil nunggu Sambil Sambil lemak Nunggu yang udah ngerasak oke guys jadi nasinya udah mateng terus sambal gembulannya juga udah dan masih ada gwekong jadi aku mau akan sama adek, tapi adek semua tinggal kamu aku pasang supaya dia terjadi bintang selamat menikmati 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 oke guys, jadi yang mau tahu suasana dalam rumah pohon yang bagian atas atau lantai atas selamat menikmati lebaran disini sih daripada di kemampuan yang lama dan lebih nyamanan yang disini juga jadi ini tempat tidur adekku disini jadi ini udah lumayan malam sekitar jam setengah sebelas jadi aku mau tidur dulu sama adekku nanti kalau misalkan udah pagi kita lanjut beraktif kita kembali oke guys, jadi adekku masih ngerekam ya dan aku nyiapin rumah tidurnya dulu senyaman mungkin supaya dia nggak takut karena kalau misalkan tidur sama dia tuh balik badan sedikit datuk dadakut selamat menikmati di�an Terima kasih telah menonton Oke guys, jadi berhubung sleeping bagnya ada dua sekarang Jadi adeku bisa pakai yang merek e-bookie Dan aku pakai yang merek lain Kita buka dulu Betul-betul Yuk tidur Sudah malam tidur dulu Terima kasih telah menonton Selamat tidur guys Jadi aku sama adeku mau tidur dulu Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton